Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mamata mau buat selai nanas Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan 4 buah nanas, kupas kulitnya, buang matanya dan tulang tengahnya Lumuri garam dan cuci bersih Berat bersihnya ini sekitar 2800 gram Kemudian, haluskan nanas Ini saya haluskan menggunakan chopper Boleh juga menggunakan blender atau diparut menggunakan parutan manual Kalau menggunakan blender, ini boleh ditambahkan sedikit air Agar pemblendernya lebih mudah Kalau menggunakan chopper, ini menghaluskannya tidak perlu ditambah dengan air ya Setelah selesai dihaluskan, tuang nanas ke dalam wajan Terima kasih Masukkan 3 batang kayu manis Lalu masak nanas hingga mengering Sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya tidak mudah gosong Ini dimasak menggunakan api sedang Setelah mendidih, meletup-letup seperti ini Tutup panci Lalu lanjut dimasak hingga mengering Aduk sesekali agar bagian bawahnya tidak mudah gosong Setelah airnya mulai menyusut, masukkan 150 gram gula merah Kalau tidak suka warnanya terlalu gelap, gula merahnya boleh dikurang Kalau mau warna selainnya itu kuning saja, tidak gelap atau tidak terlalu coklat Jadi gula yang digunakan itu cukup gula pasir saja ya, tanpa gula merah Setelah gula merahnya larut, masukkan 400 gram gula pasir atau secukupnya Sesuai tingkat keasaman nanas Kalau nanasnya asem, gulanya tentu lebih banyak Jadi nanti rasanya boleh dikoreksi Kalau kurang manis, gulanya boleh ditambah Setelah gulanya larut, koreksi rasa Jika dirasa kurang manis, tambahkan gula pasir secukupnya sesuai selera Setelah mengering seperti ini, selain nanasnya sudah jadi, ini sudah mateng Biarkan hingga dingin, lalu selain nanasnya siap untuk digunakan Simpan di dalam kulkas, di dalam wadah tertutup rapat Ini selainnya bisa bertahan lama Masukkan ke dalam kulkas sebelum digunakan, supaya lebih mudah dibentuk Nah, ini selain nanasnya sudah dingin Sebelum dibentuk, ini tangannya dioles dengan minyak goreng Diolesinya tipis-tipis saja Supaya selain nanasnya tidak lengket di tangan Ambil sedikit selain nanas, ini saya ambil sekitar 4 gram Lalu pulung membentuk bulatan atau lonjong, jadi untuk bentuknya sesuai selera Nah, seperti ini Bulatkan adonan hingga seluruhnya selesai atau secukupnya sesuai jumlah yang ingin digunakan saja Berat bersihnya ini sekitar 950 gram Untuk sisa selainnya, ini dimasukkan di dalam wadah tertutup rapat Simpan di dalam kulkas Ini akan bertahan berbulan-bulan Nah, ini untuk sisanya saya simpan di dalam kulkas bagian rak Jadi saya bulatkan secukupnya sesuai jumlah yang ingin saya gunakan saja Sampai jumpa di video selanjutnya